Sekitar 7.000 santri dari berbagai kecamatan di Kabupaten Pati sering sore melakukan kirap dalam peringatan hari santri. Jumlah santri yang mengikuti ini meningkat dibanding tahun lalu yang hanya sekitar 5.000 santri. Dengan membawa bendera merah putih, para santri berjalan dari Makodem 0718 Pati menuju alun-alun Pati. Selain membawa bendera, para santri juga membawa poster. Para santri berjalan juga sambil menyanyikan lagu Subbanul Waton. Mereka dari pondok pesantren dan siswa madrasa yang tersebar di seluruh Kabupaten Pati. Hari santri tahun ini mengambil tema bersama santri Damailah Negeri. Tema tersebut sekaligus untuk meneladani peran ulama khususnya Kiai Haji Hashim Asyari dalam merebut kemerdekaan. Beliau bersama dengan ulama lainnya di seluruh Jawa dan Madura berkumpul di Surabaya. Para ulama tersebut kemudian mendeklarasikan perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia sebagai perang jihad. Para santri dan pemuda berjuang dalam barisan Hezbollah, sementara para Kiai berada di barisan Mujahidin yang dipimpin oleh Kiai Haji Wahab Abdullah. Apalagi menjelang pesta demokrasi 2019, para santri diharapkan bisa memposisikan diri sebagai warga negara yang baik. Para santri diharapkan bisa memperjuangkan NKRI dengan tetap memilih pemimpin bangsa Indonesia sesuai dengan hati nuraninya. Kalau tema ini secara nasional ya, jadi bersama santri damilah negeri, jadi itu kan tema itu memang sudah sangat unik di secara nasional. Kemudian kita melatar belakang yang ini ada yang dikatakan itu adalah Resursi Jihad pada waktu 22 Oktober ya, waktu itu di Jombang oleh Hashim Asyari. Dan karena di latar belakang Bung Tomo waktu itu adalah usaha NKRI Haji Mahasyari untuk melakukan kegiatan 10-11 perjalanan dari situ. Jadi semangat untuk hari santri itu, walaupun kemarin baru 3 tahun 2015 ditetapkan sebagai hari santri, antusnya santri sangat luar biasa. Ali Mahmudi juga menambahkan, hari santri ini sudah seharusnya dijadikan penyemangat. Para santri hari ini diharapkan memperingatinya sebagai momentum untuk meneguhkan kembali peranan santri atas kemerdekaan negeri. Terlebih, di tengah pergolakan politik Indonesia menjelang pemilu 2019.